Jangan gak mau mendengarkan sih, kalau lu mau mulai usaha yaudah mau mendengarkan siapapun yang ngomong. Tinggal kita pilih mana yang betul, mana yang enggak. Sekali mencoba, gagal, yaudah, namanya juga lagi belajar, jalanin aja. Saya juga pernah kok mesen 200 ekor, cuma bisa jual 4 ekor, sisanya kemana? Sisanya mati. Ya biasa aja, namanya juga orang dagang, rugi, untung ya memang tantangannya ya seperti itu, jalanin aja. Kalau sebelum usaha ikan ya, saya sempat jadi pertawan selama 2 atau 3 tahun lah, iya 3 tahun lah. Selepas itu kita pindah berbarang kawan, kita bikin tim, jadi konsultan di media-media. Cuma, ya akhirnya mutusin di ikan sih, sebelum ke ikan ya, 2 pekerjaan itu. Saat itu tuh kayak, di awal ada tetangga ngasih ikan, terus zaman dulu kita sempat punya akuarium yang mainan lohan, bekas lohan zaman dulu tuh, yaudah kita isikan lagi kan. Saat itu yang dimasukin ikan, komet dan koki, nah dari situ kayak mulanya kayak enak nih main ikan nih, nah terus nambah, 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 terus belajar cara ngebreed gimana sih? Ngebreed lah, nah mulai banyak ikan, terus udah gak berasa semangat lagi gitu untuk kerja, gue pengen ikan aja lah, ikan aja lah. Akhirnya setelah mutusin jalan sebagai penghobi satu tahun gitu, yaudah, kita mutusin, ah gue mau kusaikan. Motivasi utamanya ya, apa ya mas, satu kita suka ya, satu kita suka, kemudian kita banyak, dari awal sebagai penghobi itu kita banyak relasi. Dari mulai ada, kita punya kenalan kepala, kepala kooperasi perikanan, ya ini di bagian Bekasi sana, yang terus dari ikan kita juga saling bantu kawan, dari ikan juga, ya saling bantu kawan dari yang gak punya, terus kalian, mereka akhirnya punya kolam. Seperti itu sih ya, saling menolong terus, yaudah, jadi komunitas semakin besar, makin enak kita menjalani ikan. Itu sih yang membuat kita, saya, menjalani ikan, senang. Kalau dulu, dulu banget, saya ya beli di kios-kios ikan biasa ya, terus nernakin, minjem dapurnya orang tua tuh, dengan bermodalkan tiga aquarium, nelorin, terus yaudah. Mulai, akhirnya, sengot dari pekerjaan, ada kawan yang kebetulan banget, dia panen raya di Bekasi sana tuh, dia kirim saya ikan 12 ribu ekor, ya kan. Bisa gak ngabisin dalam satu bulan? Bisa, insya Allah. Alhamdulillah, ternyata pasar koki itu nyambut ya, komunitas koki itu penghobinya nyambut gitu, jadi ya cepat habis gitu. Dan untuk sekarang, pasokan ikan, selain kita breeding sendiri, untuk dapat kualitas tertentu, untuk pasaran, untuk kelas-kelas pasar, yang biasa ada di kios atau biasa di pasar-pasar online, kita ngambil dari Tulungagung, gitu, yang memang petaninya saya sudah tahu, gitu, mereka berani ikan bagus, gitu. Kalau sekolah khusus sih, belum pernah nemu sih saya sendiri sih ya, karena gak se-booming cupang lah ya, yang sampai akhirnya ada seminar atau apanya ya, kalau cupang kan saat ini kan. Kalau koki sih sebetulnya, kalau mau belajar gimana sih nge-breeding koki, literasi di search Google aja sih sebenarnya, udah ada, gitu. Tinggal kita pada akhirnya menemukan caranya tersendiri aja, gitu. Kalau saya dulu kan nanya nih sama tukang ikan, gimana mau mencari cara nge-breedingnya, begini, gitu, hasilnya gak memuaskan, nanya ke tukang satu, begini, caranya gak memuaskan. Nah, akhirnya, ya bermodalkan lu mau nyari, mau aja mau cari, gitu, jangan sekedar, ah, susah, yaudah, lu mau belajar, cari, lu mau nyoba, sekali dua kali ya enggak, belum tentu berhasil, gitu loh. Hoki lah kalau ketika mungkin berhasil ya, cuman yang penting gak usah putus asa udah, biasa lah sekali dua kali gagal, yang penting terus lanjut aja, nanti kita akan nemu cara sendiri, kok. Ada ya, kalau kita melihara koki itu dibilang susah-susah, gampang, ya kan. Apalagi di musim penghujan kayak gini nih, hujan terus suhu terbilang dingin itu membuat ikan tuh mudah kena penyakit, entah kalau musim dingin itu makannya kurang bagus, nanti dia kena, disebutnya dropsy, sisik nanas, atau insang busuk, gitu. Nah, paling utama kita jaga, apa ya, pH air ya, biasanya kalau pemain cupang itu pakenya daun ketapang, sebenarnya koki juga gak masalah dengan daun ketapang, gitu. Atau kita ngakalin dengan naikin mineralnya dengan garam, kemudian kita atur suhu, biasanya juga banyak jual dengan heater tuh, pengatur suhu biar tetap hangat, jadi suhunya tetap stabil. Dan yang paling utama, air sirkulasi, kotoran itu, jadi kita main ikan, ya kita jaga kualitas air, saringannya, sampai sudah cukup bakteri baiknya untuk mengolah nitratnya, memang sabar ya. Jadi kalau orang beli, ah gampang mati, ya nanti dulu, gak bisa begitu juga. Ya memang gampang mati kan, ya cuman kalau lu ngerawatnya dengan sabar, telaten gitu, menjaga kualitas air, setelah dua bulan, santai kok. Ada sih, akuarium satu tahun gak saya kuras gitu, santai gitu. Karena ya awal-awal memang capek untuk membuat ikan itu ajek ya, seperti itu, aman sih sebetulnya. Kalau jenis koki terbilang cukup banyak. Cuman kalau saya sendiri untuk mengembangkannya ada Bubble Eye, Rancu, Oranda, Ryukin, dan Demekin. Lima jenis itu yang kita kembangin. Kalau untuk pasaran lokal ada Ryukin, Oranda, dan Rancu. Tiga jenis ini yang paling tinggi lah di lokal, perminatnya. Nah, kalau pemasaran sih gak usah takut sih bang ya. Gak usah takut lah. Karena marketplace itu udah banyak ya. Marketplace, media sosial, itu banyak banget. Walaupun memang karena ini ikan hidup, mungkin ada lah tantangannya sendiri. Entah di bloke atau dihapus oleh pihak media sosial atau pihak marketplace gitu. Tapi ya, pintar-pintar ngakalin sebenarnya sih. Atau ya, numpang ke kios-kios. Kalau dulu saya sebelum di marketplace ya, saya nawarin-nawarin ke kios-kios. Karena hasil ternakan kan, bagaimana nih cepat habis. Tawarin-nawarin ke kios gak usah malu. Terlalu mudah sekarang untuk masarin. Terlalu mudah. Beda kalau dulu lah harus ke mana-mana. Sekarang udah ada Instagram, posting. Dengan CEO-nya sendiri, kita bisa cepat dilihat orang. Facebook, mungkin. Tokopedia bisa, Shopee pun juga bisa. Jadi, banyak pilihan kok untuk memasarkan produknya sendiri. Kalau omset, kita belum ajak sebetulnya. Cuma kalau di average, itu berkisar di angka 20 sampai 40. Sebulan. Ya, kadang ya kalau lagi apes, ya mungkin aja gak ada yang beli sehari-seharian. Cuma yang namanya kita usaha, yaudah lanjutin. Rezekinya berarti besok, saya selalu gitu aja. Jadilah pribadi yang terbuka ya. Jadi ketika ada kawan atau mungkin Anda adalah pengusaha bermodal besar gitu, terus menghayur anak buah. Kalau kebetulan anak buahnya memang pintar, jadilah terbuka, mau mendengarkan. Sesederhana itu sih, sederhana. Jadi jangan gak mau mendengarkan sih. Kalau lo mau mulai usaha, yaudah mau mendengarkan siapapun yang ngomong. Tinggal kita pilih mana yang betul, mana yang enggak. Sekali mencoba, gagal, yaudah. Namanya juga lagi belajar, jalanin aja. Saya juga pernah kok mesen 200 ekor, cuma bisa jual 4 ekor. Sisanya kemana? Sisanya mati. Ya biasa aja, namanya juga orang dagang rugi. Untung ya memang tantangannya ya seperti itu. Jalanin aja. Terbuka, berani keliling, mencari teman, mencari kawan, menghargai pendapat orang, menghargai produk orang. Kalau saya modal awal dulu itu Rp50.000. Rp50.000 itu cuma dapat berapa ya? Dulu sekali, 2017 itu dapat 20 ekor. Itu saya jual Rp5.000-an itu dapat duitnya Rp80.000 lah. Dulu banget tuh, 2017. Awal-awal masih pakai dapur orang tua lah, buat naro-naro barang. Ya, cuman kalau katakanlah mau buka kios, langsung ada gitu untuk jenis koki. Kalau lo mau main spesialis di koki ya, peganglah duit Rp20.000 atau Rp30.000.000 lah. Selama gue rutin bisnis tuh ya, kita seringlah ngerasain ikan yang kita mesen 40 ekor di bread. Atau berapa ratus ekor misalkan. Pernah saya dapet 200 ekor jenis mutiara yang cuma 4 ekor yang bisa dijual, sisanya mati ya kan. Terus kita mesen kualitas ini, dicampur. Ya kok dapetnya kualitas E atau D gitu. Sisanya yang bagusnya sakit kan. Ya seperti itu sih gitu. Jadi kadang di situ juga jadinya nggak masalah. Ya suka dukanya kayak hujan seperti ini nih, yaudah siap-siap batin tulang. Aduh ikan keujanan, aduh ikan kedinginan. Jalanin aja jangan patah. Ntar lu dapet ilmunya kok di situ kok. Tinggal lu berani nanya, berani cari. Lokasi Dakara Ikan itu berada di Cijantung, Jalan Pertengahan. Di Maps ada Dakara Ikan Cijantung. Kalau silahkan main, silahkan mampir, silahkan kita diskusi bareng-bareng. Kita terbuka kok. Tukar-tukar ilmu, tukar ya mungkin kita mau ajak kerjasama ya hayu. Kalau mau bareng-bareng garap ikan apa ya hayu boleh silahkan. Jangan lupa subscribe channel Youtube Agro Maritim. Terima kasih.